Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam kembali lagi bersama dengan Extra Time Berkerjasama dengan Dreamers Radio Dan kembali lagi bersama dengan DJ Giza dan DJ Sisi Rahman Yang akan menemani Dreamers dan Kpop Poners juga Tentang All About Kpop Kita udah bahas tentang 21 Yang Falling In Love Aku abis ini pengen Nail Art Care Keren ya Tapi kalo ini kita bahas Tentang Ini salah satu boyband yang Fantastic Kalo Fantastic Big Bang maksudnya Bias kamu siapa? T.O.P? Jim Drake Kenapa? Kenapa rebutan? Kenapa kamu suka ya? Dia nya swag Iya swag banget Tapi no wonder kalo Big Bang punya Salah satu secret yaitu fun fact Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang fun fact Apa itu fun fact? Jelaskan di JCC Oke dreamers dan juga popcorners Jadi ngomongin soal fun fact adalah Bagaimana kita harus tau nih Apa aja fakta-fakta seputar Boyband dan juga girlband Korea Dan kali ini kita mau bahas yang swag Dari Big Bang Wow fantastic baby Dance I wanna feel 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 Fantastic baby dance I wanna feel 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 Wow fantastic baby Nah kalo ngomongin tentang Hallywave atau yang bisa dikenal Dengan gelombang Korea Kayaknya gak hanya dari musik tapi ngomongin Tentang makanan Yang terpenting nih kita bakal bahas tentang Tiga restoran yang paling sering Didatangin oleh Big Bang Nah ketika dreamers Atau pengen ke Korea Atau mungkin popcorners juga pengen ke Korea Kamu harus ke tiga restoran yang Kita bakal banyakan yang satu ini Restoran pertama Yes ini datangnya dari Salah satu tempat yang memang menjadi salah satu favor juga Dari para personally Big Bang Bener Smoky Salon Nah memang kebetulan dengan salah satu Restoran yang satu ini yaitu Smoky Salon Itu berasal dari ataupun letaknya gak jauh Dari kantornya mereka yaitu YG Entertainment Yaitu tempatnya adalah di Taiwan Yang seperti di JCC Hilang Ini salah satu restoran memang Cepat saji Makanan junk food Biasanya kan kalau kita lihat Para boy band itu Mereka menjaga banget makanannya ya Bener Tapi gak terkecuali dengan restoran yang satu ini Yaitu mereka menyajikan yang namanya Makanan cepat saji yaitu Burger Ambulance Burger And for your information dreamers dan popcorners Ternyata satu burger nya itu dibanderol Seharga 4.500 sampai dengan 10.000 Wow Cukup lah ya Berapa tuh ya Dengan kocek popcorners mungkin Ya cukup lah Mungkin kamu nabung gitu ya Nabungnya lama tapi kayaknya Pas datang kesana kamu beli burger doang Tapi jangan sedih Tapi kalau misalkan Kita bisa ketemu Big Band Bener siapa tau ketemu Tioffi Atau ketemu Jiregan Atau personil yang lainnya ya kan Nah pastinya kalau misalkan dreamers dan popcorners juga pengen datang kesana Alamatnya dimana? Alamatnya di 123 15 Pimas, Itaewondong, Yangsanggu Oke, kita masuk lagi ke makanan atau restoran favorit kedua dari personal BigBag Kali ini adalah salah satu makanan yang bisa dibilang, mungkin makanan my favorite food juga Yaitu curry Yes, ini menjadi salah satu restoran kedua yaitu Abiko Japanese Curry Yang letaknya ada di Ongde Memang deket banget tuh YG Entertainment gedungnya sama si Itaewon dan juga Hong Lee That's why mungkin para personal BigBag seneng banget member ke sini ya Betul Kenapa sih mereka seneng member ke sini? Jadi ini cerita punya usut, usut punya cerita Jadi salah satu personil ataupun salah satu artis dari YG Entertainment yang kita kenal dengan Song Ba Kyu Ah, Song Ba Kyu Betul, dan mereka ini ternyata suka banget nih ke salah satu restoran personil yang memang menjadi salah satu artis dari YG Entertainment Dan si Song Ba Kyu ini memang dia punya restoran dan terkenal dengan menu curry spesial ya Hmm, nah selain itu juga ternyata memang restoran ini juga menjadi populer karena menyediakan menu curry dengan berbagai level kepedasan Tapi jangan sedih nih rumours dan ke-top corner Karena ini harganya ini cukup murah ketimbang tadi harga burger ya Ini setara Rp. 9.000 sampai dengan Rp. 13.000 Dan letaknya berada di 123-5 Itaewondong Yong Sanggu Dicatot sekali lagi ya Jadi memang deket ya sama yang tadi ya Bener, daerahnya sekitar-sekitar Nah sekarang kita masuk ke restoran ketiga Yang menjadi salah satu favorit dari Boy Band Big Bang Kalau misalnya ditanya Boy Band Big Bang Ini kan udah ada restoran yang pertama Yaitu Smoky Salon Itaewon Terus ada juga Abiko Japan sekali Hongdae Yang kali ini kita masuk ke Mappo Fish Market Nah ini menjadi salah satu tempat Ketiga favorit dari personil Personilnya Big Bang di Sisi Kamu tau gak sih Sashimi? Aku tau Salah satu artis Indonesia Sashimi Adia Makeup Oh beda ya Udah berubah namanya Dari dulu Mappo Fish Market Ini menjadi salah satu restoran ketiga Yang menjadi salah satu favorit dari Big Bang Kenapa? Karena memang yang tadi DJ Sisi bilang Ini menjadi salah satu favorit itu Sashimi Yaitu makanan favorit yang bisa Yang tadi bilang ini Terletak di Sang Sudong Apa namanya yang kita tau memang paling mahal banget beli makanan di Korea Karena mereka selalu semua itu import Oh dan fresh banget juga ya Betul dan for your information lebih murah beli baju Ataupun lebih murah berbelanja Kayak pakaian ketimbang makanan Dan buah-buahan Oh iya? Karena di Korea Selatan mereka tuh import barang-barangnya jadi lebih mahal Itu FYI buat Popconers Dan juga dimasih di Marapun Kamu Bener Itu dia tiga restoran yang telah kita kasih tau ke Popconers dimaraapun kamu berada Mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif juga ya Ketika kamu pengen makan pagi, makan siang, dan makan sore ketika di Korea Bener Jadi ada Smoky Salon di Itaiwon Ada juga Biko Japanese Curry di Hongdae Dan yang terakhir ada Mappo Fish Market di Hongdae juga Dan mudah-mudahan juga tiga restoran tersebut juga bisa menjadi salah satu catatan-catatan Kecil ya Kecil Jadi kalo misalnya mau ke Korea, aduh ini dia tiga tempat yang harus di kunjungi Betul sekali Dan kayaknya waktu kita juga cukup sampai disini Sampai jumpa Mudah-mudahan informasi next week Di Extra Time bersama dengan kerjasama dengan DJ Dream Loosternya juga Bisa menjadi salah satu inspirasi juga kalo someday Nanti kamu bakal bisa ke Korea bersama dengan DJ Dream Looster Bener Amin Bener Jangan lupa juga Popcorners Untuk kamu yang pengen banget tanya-tanya atau ada kritik tau saran Langsung mention aja ke at Popcorn B Channel Pastinya Dan Katanya DJ Ginza pamit Dan DJ Sisi juga pamit Dan pastinya juga Extra Time at the same time, same station only on B Channel Hasil kerjasama antara Dream Looster Radio dan juga Extra Popcorn Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih